Kembali Anda bersama kami di redaksi siang perpanjangan sistem ganjil genap di DKI Jakarta menimbulkan titik kemacetan baru di jalur alternatif. Semakin besar warga masih memilih naik kendaraan pribadi dengan menghindari jalur ganjil genap. Usai peralatan ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang sistem ganjil genap hingga 31 Desember 2018. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 106 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Harapannya dapat membuat warga beralih ke moda transportasi lain, namun tak sedikit yang masih memilih kendaraan pribadi. Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menyebut 53 persen masyarakat memilih tetap menggunakan kendaraan pribadi. Dari 53 persen itu, 37 persen diantaranya menggunakan jalur alternatif untuk menghindari sistem kecil genap. Hasil survei menunjukkan, jalur alternatif menjadi opsi ketika nomor plat mobil tidak sesuai tanggal. Sehingga tentu saja, kepadatan di jalur alternatif tak terhindarkan. Saya mencoba menelusuri jalan Profesor Dr. Supomo dan berbelok ke jalan K. Haji Abdullah Syafi'i. Jalur ini menjadi alternatif mereka yang menghindari jalan Gatot Subroto dan MT Haryono. Ya, hari ini merupakan tanggal ganjil dan jalur yang saya lewati ini merupakan jalur yang tidak terkena ganjil genap. Sehingga menjadi alternatif bagi kendaraan bernomor genap. Dan kalau kita lihat memang dari tadi banyak kendaraan-kendaraan bernomor genap yang melewati jalur ini. Sehingga memang terjadi kepadatan yang cukup signifikan dengan rata-rata kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Tajara, mobil yang saya naiki kerap berhenti. Lantaran kendaraan yang melintas begitu padat. Iya sih, terutama kalau misalkan pagi ya. Nggak tahu juga kenapa kalau walaupun nggak nganjil genap tetap macet. Mungkin karena banyaknya pekerja yang pagi-pagi ngejar jam kantor kalau jadi besak-besakan kayak gitu sih. Sama juga kayak misalkan kendaraan ojek online kayak gitu, mobil online. Jadi makin padat aja walaupun nganjil genap nggak berlaku di daerah sini. Iya, berasa banget macetnya. Saya sampai telat ke kampus. Saya kemudian membandingkan dengan kondisi lalu lintas di jalur yang berlaku ganjil genap. Saya merasakan kondisi yang begitu berbeda. Nah, sementara untuk kawasan yang diberlakukan ganjil genap seperti yang saya lewati ini di kawasan Sudirman, pada jam-jam sibuk seperti ini, relatif sangat lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan 40 hingga 50 km per jam. Di sisi lain, pemberlakuan sistem ganjil genap membuat warga Jakarta merespon dengan berbagai cara, termasuk membeli mobil bekas dengan plat berbeda dari mobil yang sudah ada. Trend semacam ini dikhawatirkan meningkat bila sistem ganjil genap menjadi permanen. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menerbitkan hasil survei bila aturan ganjil genap diterapkan secara permanen. Survei itu menyebutkan lebih dari 30 persen responden berpotensi membeli mobil baru atau bekas, sementara 40 persen memilih untuk tidak membeli mobil dan sisanya ragu-ragu. Trend membeli mobil bekas untuk mengantisipasi ganjil genap bergantung pada buy power atau kemampuan membeli masyarakat. Mereka yang memilih membeli, buy powernya berada di range atas sekitar 20 persen. Nah dari 20 persen itu, mungkin yang sudah mulai berpikir untuk cari mobil tambahan itu mungkin hanya levelnya 5-10 persen. Dengan kata lain, mereka yang membeli mobil bekas untuk alasan antisipasi ganjil genap jumlahnya sangat kecil. Namun sistem ganjil genap cukup mempengaruhi perilaku pembeli. Fischer menyimpulkan, masyarakat masih menunggu apakah aturan ganjil genap akan permanen. Bila peraturan dicabut, tentunya akan merugikan masyarakat yang sudah terlanjur membeli mobil bekas. Terima kasih telah menonton!